Halo guys, ini berikutnya ada Toyota Yaris GR Sport ya, jadi ini bukan GR-Yaris, ini Yaris yang dengan add-on atau bodykit, yang sebelumnya dinamanya TRD Sportivo, sekarang jadi ganti nama GR Sport ya, untuk warnanya seperti ini warna merah, untuk bagian depan seperti ini, tapi ini sayangnya lagi dicabut kayaknya akinya, jadi nggak nyala, ini masih seperti yang TRD ya, versi TRD ini ada DRL-nya, warna putih, nah ini ada lampu RD Reflector, lampu besar, dan ini kayaknya lampu dimensi ini, lampu saya ini masih halogen, dan di sini ada lampu fog lamp, sudah LED, ada black glossy, bagian depannya seperti ini, ada black glossy dengan ada aksen campur chrome ya, nah ini ada add-on gear sport yang dulunya TRD, seperti itu, ini tampilannya ya, untuk spion dia warnanya senarai dengan body, untuk tampilan samping seperti ini, nah ini tampilan sampingnya ya, sekarang kita lihat dulu ke velg depan, untuk velgnya masih sama tuh, eh, tuton color, nah untuk profil balanya sendiri di 195 50 R16, jadi velgnya sendiri 16 inch ini, dengan ada sideskit, dengan ada sticker GR Sport ya di belakang, ini handlenya sudah chrome, dan ada smart key, sudah dapat dalam air juga, dan ini ada syafin antena tentunya, jadi dari samping seperti ini, nah ini tampilan sampingnya, untuk bagian belakang, dia sudah rem cakram bagusnya, jadi lebih pakem ya, lebih apa, lebih safety juga, nah untuk bagian belakangnya juga ada spoiler, ini lebih sporty juga nih tampilannya, nah ini ya belakangnya, ada default ke belakang nih, ada washer juga, dengan ini ada wiper, untuk handle bagasi dia dikasih black glossy ya, dan di sini tentunya ada kamera mundur, nih, di sini, dan emblem GR Sport di sini, yang dulunya TRD, untuk sensor dua titik kiri kanan, ada spotlight warna merah, ini ada sideskit belakang warna hitam ya, plastik, dengan normal hover cutter warna chrome, nah kita lihat dulu ke depan kiri, oh ya untuk tipenya dia, mesin 1500cc, tipe S, CVT ya, jadi ini yang Matic, nah ini bagian depannya, ke depan kiri nya, fat plastik, warna hitam, ada black glossy dengan ada motif jahitan warna merah, nih di sini, ada cup powder, ada pocket, speaker, dan kursinya seperti ini, ada emblem GR ya, ada jahitan motif warna merah, nah ini ada warna merah juga, misalnya kita coba masuk dulu, nah ini kita lihat ya, S-Boot nya seperti ini, warna hitam, ini head unit nya, dengan black glossy, ini ada aksen seperti aluminium steel gitu ya, warna agak gelap, ini khasat, pengaturan AC, ini juga pengaturan AC, tombol AC, ini kalau nggak salah ada lampu nya deh, ada cup holder 2 titik, ada transmisi CVT, lem tangan manual, dan ini ada power 3 sini, ada console box kecil tentunya, dan ini ada tombol ya, remote maksudnya, remote buat head unit ini, nah untuk sun visor, mode geser, ada kaca, dan belum ada lampu nya, ini lampu, masih halogen, ada 2 titik, kampu kabin nya, tapi nggak nyala ya, ini ada sun visor juga, mode geser, tapi belum ada lampu, ini masih manual, spion tengah, nah ini, raci nya, ada separator nya gitu ya, seperti itu, nah kita lihat ke bagian tengah ya, bagian tengah seperti ini, ini ada motif jahitan juga, black glossy, ini cup holder 1 titik, untuk kursi dia pelipatannya, ini jadi satu row deh, pelipatannya satu row, satu baris, untuk konsol nya seperti ini ya, dia agak nonjol ke belakang, masuk box nya tadi, kursi ada kantong, di bagian desa nggak ada, ini lampu kabin, nah seperti ini ya, tampilan dari depannya, dashboard nya, nah selanjutnya bagian sisi driver atau mudi, ini ada electric mirror, retract spion, window lock, central lock, otowinder depan kanan doang, ada aksen black glossy, sama jahitan juga ya, sama, nah ini buat tangki bensin, sini, di sini, buat kap mesin, nah kita lihat, nah ini tombol start short button nya, ada logo GR nya, di sini ada echo mode dan sport mode, kalau echo mode jadi lebih aman, kalau sport mode, dia digas sedikit lebih responsif, capability control nya bisa dimatiin, health time adjuster, nah ini tampilan speedometer nya, dia ada aksen biru-biru ya, dengan aksen chrome gitu, kiranya ada MID, untuk setir dia model nya 3 palang gini, ini buat pengaturan head unit tadi, tapi ini saya ingin lagi mati ya, ini buat MID, ini head unit nya tadi, ini ada port USB sini, sekarang kita lihat, oh ini ada pada shift ya, ada pada shift ini, nih pada shift nya, sekarang kita lihat bagian kap mesin, nah, ini mesinnya C500cc, jatuhnya CVT, nah jika anda ingin melihat produk ini, atau unit ini langsung, bisa mendatangi, showroom dari astrido toyota ke benjuruk, atau bisa menghubungi kontak pesernya yang ada di bawah, jika anda menyukai video seperti ini, silakan anda klik komen dan subscribe channel saya, terimakasih, sampai jumpa di video selanjutnya, video selanjutnya, sebelumnya, jatuh. Terima kasih.